Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar Pinjol bag legal maupun ilegal Semangat terus kawan Jam mana kendor semangatmu Atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi Biarkan saja Ancaman dan teror lambat laun juga Akan meredak dengan sendirinya Gak usah dibuat panik Gak usah dibuat menakutkan Karena itu adalah resiko saat anda gagal bayar Baik pinjaman online legal Maupun ilegal Kali ini saya akan bahas Sopi memaksakan diri untuk Penjarakan nasabah Dengan salah satu pasal ini Simak videonya Semoga menjadi edukasi Dan tambahan wawasan buat kalian Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desek pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel youtube ini Yang setia membahas Terkini update Informasi terkait masalah penagihan-penagihan Pengancaman-pengancaman Yang sering didapati oleh para nasabah Yang menunggak Atau gagal bayar di pinjaman online Kali ini saya akan bahas Sopi Sopi Es pinjam Speleter Memaksakan diri Untuk memenjarakan Atau Dipenjarakan ini Nasabah Dengan pasal ini Simak Nanti saya akan ulas, biar menjadi pengetahuan buat kalian semua Namun, seperti biasa sebelum kita memulai menonton tayangan tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel Youtube ini Bantu support, bantu dukung Dengan cara yang mudah Cukup anda subscribe channel Jamal Official Vlog Nah, setelah itu anda like, di-share ke semua media sosial kalian Biar ini menjadi pengetahuan buat teman-teman lainnya juga Dan pastikan ya di komentar Komentar yang positif tentunya Serta ini yang nggak boleh telat ya Ditekan tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting Setelah anda tekan tombol merah loncengnya Dipastikan anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Langsung dari Youtube Keren nggak? Nggak usah cari jam berapa tayang Langsung dikasih tahu oleh Youtube ke handphone anda Canggih loh sekarang Nah, kawan-kawan anda tidak hanya cukup menjadi penonton setia di channel Youtube ini Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas Saya sediakan di grup Facebook Pak Gui Ban Mombasmi Pinjol Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Ingat, ini grup yang asli Grup Facebook yang asli begini ya Penampakannya seperti ini Sudah hampir 67 ribu orang anggota Yang palsu paling cuma 6 ribu Yang menyerupai paling cuma berapa ribu saja Dan hati-hati juga banyak berkeliaran Grup-grup Facebook ya Yang ngeri-ngeri lah Hati-hati dan waspada banyak joki disana Disini tidak ada joki Ketahuan ada joki langsung ditendang Disini nggak ada DC Ketahuan ada DC langsung ditendang Nggak ampun kalau di grup ini keren ya Makanya selektif Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin Tidak menjawab, mohon maaf Tidak sesuai aturan Anda misalnya Akunnya masih baru yang nggak bisa gabung Minimal 3 bulan Nah, Anda lihat aja ya aturannya seperti apa Nah, kawan-kawan Ini ada yang lebih keren lagi Anda mau tergabung di grup WA PMP Nah, ini yang paling bagus ya Untuk membuat Anda makin tumbuh rasa percadi Dan tumbuh rasa keberaniannya Saling interaksi di grup tersebut Mudah untuk bergabung di grup WA PMP Harus memiliki seragam atau uniform Berupa kaos PMP begini Ya, silakan Anda miliki kaosnya Mudah Cukup pesan ke nomor ini Ini nomor pemesanan kaos Ingat, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing Bukan untuk konsultasi atau sharing Sekali lagi, bukan untuk itu Ya, ini untuk pemesanan kaos Nah, Anda yang sudah melakukan pemesanan Otomatis langsung dimasukkan ke grup WA PMP Walaupun kaosnya belum sampai Masih dalam perjalanan Dan Anda juga Yang sudah tergabung di grup WA Boleh mengikuti konsultasi online Sharing online Ya, secara Zoom Nah, dilakukan setiap pekannya di hari Rabu Silakan tergabung Banyak sudah Yang ikut ya Tergabung dan kuota terbatas Dan hanya untuk member di WA PMP 01, 02, 03 Official as resmi ya Yang ada saya, grup WA-nya Nah, teman-teman Saya memberitahukan kepada kalian semua ini Ada stiker Stop masuk, dilarang masuk Yang mana stiker ini ya Sebagai warning atau pemberitahuan Tidak semua orang bisa masuk ke rumah Anda Tanpa izin Anda Tidak boleh sembarangan orang Masuk ke pekarangan Ke rumah Anda Atau masuk ke wilayah rumah Anda Tanpa izin dari Anda Dan itu Tanpa terkecuali Desi, pinjol sekalipun Sama ya Tidak boleh masuk sembarangan Tanpa izin dari Anda Karena Kalau mereka tetap memaksakan masuk Artinya mereka sudah melihat peringatan ini Tetap memaksa menerobos masuk Diduga Melanggar pasal 167-1 KUHP Dan di KUHP yang baru diundang-undang nomor 1 Ya, tahun 2023 Di pasal 257-1 Nah, ini undang-undang KUHP yang baru ya Itu berarti dia melanggar Kedua pasal tersebut ya Ingat Sudah tercantum Semua pasal demi pasal Dilarang masuk Tidak terkecuali Desek juga sama Gak bisa sembarangan masuk Setelah Anda tempel Ya, stiker ini Pastikan rekam Setiap kejadian yang menerobos masuk Setelah Anda tempelkan ini Di gerbang rumah Anda Atau di kaca pintu rumah Anda Ya, untuk pemesanan Hanya boleh Untuk warga WAPMP Selain itu Tidak bisa Hanya member WAPMP yang boleh Pesan ke nomor sini Ya Nah Teman-teman Ada lagi nih Kaos motivasi Biar Anda terus termotivasi Ya Kuat Ya Motivasinya Silahkan Anda bisa memiliki kaos ini Stop rapuh Yutanggu Ojokendor Ojokendor Keren kawan ya Ini kaosnya inden Ya Dipesan setiap hari Banyak banget ya Oleh teman-teman yang mungkin Ingin termotivasi Ini kalimatnya Stop rapuh Yutanggu Ojokendor Keren Pak katanya Membuat spirit Makin naik lagi ya Silahkan ya Sah-sah saja Dan Alhamdulillah Kalau ada demikian Nah untuk memiliki Kaos ini silahkan ya Tulis pesannya Saya pesan Kaos motivasi Insya Allah Langsung di-ACC Ya oleh admin Atau dibantu Untuk pemesanannya Nah Saatnya kita tonton Nih Sopi Ingin Alis ngotot ya Mau memenjarakan Nasabahnya Yang gagal bayar Di Sopi Baik itu Es pinjam Dan spell letter Simak Tonton sampai habis Biar menjadi pencerah Buat kalian semua Kita tengok Kita lihat Ini ngotot katanya Sopi ngotot Pak Mau penjarakan Nasabah Yang gagal bayar Kita lihat ya Kawan-kawan semua Saya tayangkan Di layar Biar Anda juga bisa Untuk melihatnya Saya bacakan ya Assalamualaikum Tolong bagi pengalamannya Yang gambar Ini yang galbay Spell letter Dan es pinjam Gimana Ada teror Luar kontak darurat Barusan dapat Ancaman WA lagi Gagal bayar 7 bulan Udah kayak Mau melahirkan ya 7 bulan Gitu loh Kita lihat ya Ini pengirimnya Dari 0882 17556799 Pengirim pesannya Nah Disini Saya bacakan ya Ada nih Ada kop surat Spell letter Dan es pinjam Sopi Kepada yang terhormat Nasabah Sopi Disini kelihatannya Dikit ya Ini Anda tidak punya Etikat baik Atau bagaimana Atau mau gagal bayar Tagihan es pinjam Atau spell letter Anda 7693522 Berarti 7.693.522 Kami ambil tindakan Siapkan dana Kes pelunasan di alamat Kalau Anda Mempersulit kami Ambil Langkah hukum Pasal 379A KUHP Dan pasal 497 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Mengatur adanya Kriminalisasi Bagi seseorang Yang menjadikan Sebagai mata pencarian Atau kebiasaan Membeli barang Dengan cara berupan Dengan maksud Sengaja tidak akan Membayar lunas Barang Nah Ya Pak Ini dijerat Dengan pasal ini Pak Dengan pasal Bahwa seseorang itu Niat Membeli barang Tapi tidak mau dibayar Bisakah Karena tidak membayar Utang Lalu Bisa dijerat Dengerin Ya Saya sudah kupas Ini sudah ulas Ini dari lama Dari jauh-jauh hari Saya sudah kupas Sering saya ulas Dan sering saya videokan Dijadikan konten Youtube Nah Perlu saya garis bawah Ya Ini nih Bisa tidak Dipidana Ini kan urusannya tadi Bilang Akan diproses secara hukum Dengan pasal ini Ya Jadi pasal itu Ya Intinya sih Garis besarnya Ya Seseorang bisa dipidana penjara Akibat dia Misalnya Ya kredit-kredit-kredit Ya Atau ngambil-ngambil-ngambil barang Tapi tidak dibayar Niatnya Dan itu menjadi mata pencarian Apakah anda mata pencarian Seperti itu? Enggak Nah Perlu ditingatkan Dan perlu setegaskan Buat kalian semua Bahwa di Indonesia Itu berlaku asas Lex spesialis derohurat Lex generalis Jadi Aturan yang khusus Mengesampingkan Aturan yang umum Apa itu aturan yang umum? Aturan yang umum yang itu Yang tadi Yang disebutkan pasal tersebut Sementara Aturan khususnya Sudah jelas Ada di undang-undang Nomor 39 Tahun 99 Ya Di pasal 19 Ayat 2 Ini undang-undang Tentang hak asasi manusia Nah Disana dijelaskan Bahwa tidak ada Seorang pun Boleh dipidana penjara Atas putusan pengadilan Karena Nah ya Karena Tidak membayar Kewajiban Utangnya Nah Tidak bisa Dipidana penjara Undang-undang ini Mengesampingkan Aturan yang Umum Yang tadi Nah ini adalah Undang-undang khusus Ya aturan yang khusus Jadi anda Tidak usah lagi takut Ya Mereka terus Akan berupaya Membuat anda takut Mereka akan terus Berupaya Membuat anda cemas Mereka akan Menciptakan Kecemasan-kecemasan Baru melalui Pesan-pesan Yang mereka kirimkan Normal Wajar Kalau menurut saya Karena mereka ingin Hak mereka Berupa angsuran Atau tagihan Itu masuk kembali Jadi mereka akan Berupaya berbagai cara Menercunkan Para penagih-penagihnya Dengan penagih-penagih Yang ada yang lemah Ada yang lembut Ada yang keras Ada yang kasar Ada yang membuat takut Ya semuanya itu Ya Sudahlah Mereka memang Melakukan hal itu Yang itu Pekerjaannya Tinggal kitanya saja Memposisikan diri Nggak usah terlalu panik Kalian sudah tepat Ada di channel youtube ini Kalian sudah Pas Menonton Tayangan di channel youtube ini Untuk membuka Tabir ketakutan kalian Agar kalian Tidak ada lagi Dalam posisi Takut Menyendiri Stres Makanya Selain Saya sajikan video Dalam konten youtube ini Saya juga menyediakan Grup di facebook Dan saya juga Menyediakan grup DWA Biar lebih privat lagi Biar anda pun Yang mungkin Stres Di grup WA itu Nggak terjawab Anda bisa Japri saya Kok di grup itu Bisa langsung Bepas Japri saya Nomor saya Ada di grup itu Keren nggak Nah teman-teman semua Itu yang Mau saya sampaikan Jadi Nggak usah Ada rasa takut Rasa takutmu Itu tidak Beralasan Kalau hanya Diancam Seperti ini Karena Kalau memang Mereka jalankan Dan mereka laksanakan Bukan hanya Sopi Dari pinjaman Online lain Kalau mereka jalankan Apa yang sering Mereka ancamkan Tentunya sekarang Di Polres Di Polsek Di Polda Mungkin Yang banyak sekali Nasabah Yang terjerat Hukum Dengan pasal Yang mereka Tuduhkan tadi Kepada kalian Nah Nggak usah takut Ya Santai saja Hiduplah dengan normal Kembali beraktifitas Ya Seperti biasanya Jangan terganggu Atau terhambat Dengan Teror Ataupun ancaman Ataupun Pesan-pesan Apapun Yang Anda terima Abaikan Seperti biasa Kalau Anda tidak kuat Tidak tahan Nggak usah dilihat Pesan-pesan penagihan Kalau nggak Mau Ini mata Anda Memandang Melihat Takut mental Anda Jatuh Jangan dulu dilihat Hapus Abaikan Cuekin Blokir Selesai Hanya itu Semudah itu Sesimpel itu Jangan dibuat ribet Bahagiamu Jangan dihancurkan Oleh Pesan-pesan Seperti ini Bahagiamu Jangan mau Diremukan Oleh Kiriman Pesan-pesan Penagihan Yang menakutkan Bagi kalian Kita banyak belajar ya Belajar di channel youtube ini Dan Anda silahkan masuk Di grup WA Untuk nambah Kekuatan mental kalian Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Para nasabah yang gagal bayar Dan mudah-mudahan Channel youtube ini Menjadi channel favorit Dan sebarkan Ke teman-teman Anda Ke saudara-saudara kalian semua Agar mereka tidak ada lagi Rasa takut Jadi takut berjamah Sudah hilang dengan sendirinya Ya Insya Allah Dan itu saja yang mau saya bawakan Seperti biasa Saya mau feedback Terbaik dari kalian semua Tulis Dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman dan teror Anda sudah paham dan mengerti Ancaman Teror Adalah resiko Resiko yang harus kita terima Tinggal bagaimana kita menyikapinya Tonton Tayangan channel youtube ini Setiap harinya Dan gabung Di grup WA Insya Allah Tercerahkan Halo teman-teman semua Mata pencaharian Sudah Sudah hilang ketakutan Kalau Anda ya Menerima pesan-pesan itu Langsung masuk ke pikiran kalian Yang rugi Anda loh Anda harusnya produktif Anda harusnya tetap Mengerjakan pekerjaan yang rutin Yang Anda kerjakan setiap hari Tetap produktif Anda yang lagi usaha Berniaga Jangan terhambat Hanya karena ancaman seperti ini Cuekin Biarkan saja Itu memang Hak mereka menagih Itu memang Hak mereka Untuk mengembalikan Apa yang sudah Anda ambil Termasuk Cicilan-cicilan Yang belum terbayarkan Anda sekarang kan Sudah menyerah Ada berbagai macam kasus Kenapa Anda menyerah Ada yang karena Anda ditipu Ada yang karena Anda dipinjam akunnya Ada yang diretas akunnya Ada yang gali lubang tutup lubang Tidak bisa selesai juga Semua Ya sama Bukan karena kebiasaan Atau mungkin bukan karena mata pencarian Atau mungkin bukan karena sengaja kan Anda nunggak Anda gagal bayar Bener gak? Nah itu saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Sebelum saya tutup Seperti biasa Saya ingin mendoakan Teman-teman dimanapun berada Yang saat ini Sedang sakit Semoga Allah sembuhkan Allah angkat sakit penyakitnya Yang saat ini sedang bekerja beriktir Semoga Allah luaskan di sekitnya Allah mudahkan Dalam Anda mencari pekerjaan Mencari rejeki Dan dijauhkan Dari setiap bahaya yang akan Menimpa Amin Ya Rabbi Terima kasih teman-teman Saya pamit ya Stay strong Keep strong Rabbana atina Fidunia sana Wapilah akhir Watiha sana Wakin aja benar Wallahumwafiq Ilakwamitorik Wabilai topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman